Intro Pemirsa umat Hindu di Buleleng menggelar proses simelasti ke pantai pada Rabu pagi. Ribuan warga berjalan kaki dengan menjunjung peratime ke pura segara yang terletak di eks pelabuhan Buleleng. Prosesi melasti hari ini dilakukan oleh ribuan umat Hindu di Buleleng menjelang perayaan nyepi tahun Saka 1940. Ratusan peratime simbol idesang yang widiwasa diarak untuk disucikan di pura segara Singaraja. Di Buleleng sendiri, jadwal melasti tidak bersamaan antara desa satu dengan desa lainnya, melainkan prosesi melasti sesuai dengan awik-awik atau dresde di desa masing-masing. Ada yang melakukan di pagi hari, bahkan siang hari. Ada juga yang melakukan kegiatan pemelastian setelah perayaan nyepi tahun ini. Untuk wilayah Buleleng Tengah sendiri, ada beberapa titik sentral untuk kegiatan pemelastian, diantaranya pura segara di eks pelabuhan Buleleng Pantai Lovina dan Pantai Kerobokan. Tokoh masyarakat yang sekaligus kelihatan desa dan pekeraman sambangan, Komang Wijaya mengakui pelaksanaan melasti sebelum hari raya ini dilakukan sesuai dengan seruan dari Parisada Indudarma Indonesia. Melasti ini memiliki makna penyucian buana agung dan buana alit, sehingga di saat melaksanakan tapa berata penyepian bisa berjalan lancar. Yang mengacu dari seruan Parisada, Provinsi Bali, bahwa dari lembaga kita menyuruhkan bahwa desa-desa pakarama itu agar melaksanakan melis atau mesucian pada hidup utara itu sebelum hari raya nyepi. Oleh karena kami di desa yang baru, kami pasti mengacu dari seruan itu, karena itu lembaga tertinggi kita. Nah, saya tidak memungkiri bahwa ada desa-desa pekeraman yang memang melaksanakan sesucian itu setelah hari raya nyepi. Itu barangkali mengacu dari, tersebut kan begitu ya, tersebut mungkin karena dari awal beliau melaksanakan hal itu sedemikian rupa. Tetapi kami karena desa baru, otomatis kami mengikuti seruan-acuan dari Parisada itu. Pasaran melasti ini pun diakhiri dengan persembahangan umat Hindu untuk memohon keselamatan dan kelancaran pada perayaan nyepi tahun Saka 1940 nanti. Komang Yuda balik.